Mau bilang kabir boleh, betul gak? Mau milih pemimpin yang isna muslim ditutuh radikal Pakai cadar dibilang radikal Pakai kerudung dibilang kearapan Celana cingkrang dibilang radikal, ya gak? Perempuan bagus pakai cadar hitam-hitam radikal Sekali pakai rok pendek, redikol Hamdan wa syukran lillah Wa salatan wa salaman ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Allahumma salli ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du kalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim A'amdu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-lazina amanu wa hajaru Wajahatuu fi sabiilillahi bi amwalihim Wajahatuu fi sabiilillahi bi amwalihim Wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah Wa ulaiikahumul fa'izun Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabiilillahi hatta yarujik Baginda rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu Orang itu adalah orang yang berjihad fi sabiilillah Sampai dia kembali ke tempatnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah sallallahu ta'ala Amin Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wassyakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Para ulama tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah sallallahu ta'ala Para umarok yang berhadir yang dimuliakan Allah sallallahu ta'ala Bapak ibu-ibu Serta anak-anakku sekalian Jemaah Masjid Baitul Amal Kompleks apa namanya ini Desa apa namanya Sialang Sialang Munggu Sini banyak Sialang Bongkok ada Penjara Ini Sialang Munggu Cipta Karya Alhamdulillah Ini kali pertama saya masuk kemarin Alhamdulillah Wajiblah kita bersyukur pada Allah sallallahu ta'ala Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak terasa kita sudah masuk tahun 1442 Hijriah Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan Jadi nabi diangkat jadi nabi Itu sudah 1453 tahun 55 tahun Sebab 1442 tambah 13 tahun Di Mekah 1455 tahun Nabi Muhammad jadi nabi Tidak terasa Satu nikmat besar bagi kita Umat akhir zaman Sekarang orang Islam dari 7,6 miliar penduduk dunia 1,7 miliar beragama Islam Jadi sekarang penduduk dunia umat beragama paling besar itu orang Islam 1,7 miliar Disusul oleh orang protestan 1,2 miliar Kemudian Hindu 1,1 miliar Kemudian Katolik 700 juta Buda kurang dari 500 juta Berarti dunia ini lebih banyak orang PKI komunis daripada orang beragama 1,3 miliar Yang tidak beragama Yang tidak percaya Tuhan Sedikit orang yang beriman Dari 7,6 miliar Orang Islam yang mengucap La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Hanya 1,7 miliar Sedikit Dan Alhamdulillah dari 1,7 miliar itu Kita salah satu diantaranya Alhamdulillah Satu nikmat besar Sebab kalau kita sudah mengucap La ilaha illallah Apalagi umat akhir zaman ini dua kalimah syahadat yang kita persaksikan Ini bukan sekedar mengucap dengan lidah Rukun iman itu enam Rukun islam itu lima Yang pertama bukan mengucap dua kalimah syahadat Menyaksikan bersyahadat Antasyahadat Menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang disembah Dan Nabi Muhammad adalah Rasul Kutusan Allah yang wajib di ikut dua itu Jadi kalau dengan mulutnya gak sah Kata Imam Nawawi dalam mantan min haj Orang baru sah disebut beriman masuk islam Kalau dia mengucapkan dua kalimah syahadat dengan lidahnya Dan mengakuinya dengan hatinya Mesti tasdik bilqalbi Jadi diucapkan aja Burung beo pun bisa mengucap Betul Burung beo Kawan saya kan burung beonya bisa mengucap Asyadu Allah ilah illallah Asyadu Allah musulullah Tapi dia gak islam Karena mulutnya aja hatinya kan gak Maka untuk jadi masuk islam Itu minimal mengucapkan dengan lidah Dan mengakui dengan hati Faham Faham gak Ayo kita ucap coba Asyadu Allah ilah illallah Asyadu Allah ilah illallah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah Ucapkan dengan lidah Diakui dengan hati Sah iman Jangan anggap enteng dengan kalimat ini Kata Nabi dalam hadith Bukhari Annal islama yahdimu makana qablahu Sesungguhnya kalimat yang membuat orang masuk islam Yaitu kalimat sahadat yang dua tadi Apabila dipersaksikan dengan mulut dan hatinya Itu menghancurkan Membersihkan Seluruh dosa kekafiran seumur hidup Ya main-main Ada orang misalnya PKI Tau PKI tau PKI Sekarang mulai-mulai lagi Apa itu PKI itu Ciri-cirinya antiagama Suka mengadu domba Dan suka menghina orang-orang soleh Orang soleh dibilangnya kadal burun Kadrun, kadrun PKI tuh Walaupun KTPnya Islam Oh KTPnya Ketua PKI dulu DNI did KTPnya Islam Betul gak? Namanya Ahmad Khotib Jum'at di Pulau Bangka Khotib Jum'at di Pulau Bangka Tapi PKI Seandainya dia PKI komunis Gak percaya Tuhan Ateis Seratus tahun Gak percaya Tuhan Dosa semua dosa dia buat Berzina, mencuri, mabuk, makan riba, minum tuak Macem-macem dia buat Seratus tahun Tiba-tiba jumpa ulama Bincang-bincang Ngobrol-ngobrol Bapak Berapa umur? Seratus Agamanya apa? Gak ada agama Siapa yang menjadikan Bapak? Jadi sendiri Gila Jadi sendiri Bapak PKI ya? Iya PKI Ngobrol-ngobrol Nanti Bapak kalau mati Bagaimana menghadapi Allah Siapa Allah? Allah yang menciptakan alam semesta ini Gak mungkin kan Bapak jadi sendiri Masa dunia begini besar jadi sendiri Sedangkan Korei Api jadi sendiri Bapak gak percaya Termenum Akhirnya iya ya Sudahlah saya masuk Islam lah Dia masuk Islam Dia mengucap syahadat Dengan lidah dan hatinya Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Begitu dia masuk Islam Seluruh dosanya seumur hidup Seratus tahun itu Dihapus oleh Allah Jangan main-main Dengan kalimat itu Mungkin kita berhadapan Apa payahnya Ngucap lah ilaha illallah Itu kita yang mudah Mengucapnya Karena dari dalam perut ibu Kita sudah dengar Ibu kita mengucap itu Saya ini sudah Mengislamkan lebih 200 orang Seluruh dunia 36 negara Hanya 3 orang Kalau gak salah saya Yang bisa mengucap Dengan lulus Selebihnya gak bisa Hanya 3 orang Yang sudah memang Lama mempelajari Islam Ketemu saya Debat-debat Masuk Islam Yang lain Ya Allah Profesor doktor Ahli bahasa Saya suruh Ngucap ikuti Saya gak bisa Orang pertama Yang saya islamkan Itu profesor doktor Linguistik Ahli bahasa Dari Kanada Berdebat dengan saya Di kapal Saya masih SMA Kelas 3 2 jam perdebatan Besok sambung lagi Di hot restaurant 1 jam lagi Akhirnya dia masuk Islam Tapi antar gak bisa Ngucap Saya pegang tangannya You repeat after me Kamu ikuti Apa yang saya bilang Oke kan Ash-hadu Allah Ilaha Ilallah Tengah Repeat after me Ulangi Ash-hadu Allah Ilaha Ilallah Eh bukan Ilalah Eh bukan ilalah Ilallah Ilalah Ilalah Ternyata gak mudah Mengucapkan kalimat itu Kenapa kita mudah Karena dari dalam perut Ibu Karena dari dalam perut ibu Kita sudah mendengar Ibu kita Mengucapkan kalimat itu Ah Pak Ustaz Apa orang dalam perut Bisa mendengar Quran Quran Bisa Ahli kesehatan dunia Baru tahu Bahwa bayi bisa mendengar Dalam perut ibu Sekitar 25-27 tahun yang lalu Belum sampai 30 tahun Tapi Quran Mengatakan Bahwa bayi dalam perut Bisa mendengar Itu 1400 tahun Lebih yang lalu Rasulullah S.A.W. Dalam hadisnya Mengatakan Ditiyuk ruh Kedalam janin Yang ada di perut ibu Itu umur 4 bulan 120 Hari Begitu ditiyuk ruh Kita nabi langsung hidup 120 hari Bayi itu Dalam perut ibu Udah lengkap Udah ada kepala Udah ada tangan Udah ada kaki Udah ada kulit Daging Otot Urat Udah bentuk manusia 120 hari Sekarang sudah mudah Bisa difoto Dimasukkan kamera Perut ibu Nabi bilang ini 1400 tahun lebih Yang lalu Bayi Ditiyuk Ke ruh Umur 120 hari Dalam kandungan Dan badannya Sudah sempurna Itu yang bilang Rasulullah Dan itu dikuatkan Tuga diakui Oleh Quran Yang bilang Kita lihat di surah As-Sajjada Kemudian kami Sempurnakan Bentuk tubuhnya Di dalam Rahim ibunya Dan setelah Badannya sempurna Yaitu 4 bulan Kata Nabi Kami tiupkan Ruh Kedalam tubuhnya itu Ruh yang dibawa Dari langit Dari sisi Allah Dalam hadis Diceritakan Dibawa Dalam bejana Terbuat dari Nur Ruh kita Diambil Dari alam arwah Alam roh Dibawa Ke rahim ibu Oleh malaikat Kemudian Allah tiupkan langsung Maka kami Allah meniupkan Langsung Ruh Dari sisi kami Dari langit Sana Kedalam rahim Ibu Kedalam janin Yang ada di perutnya Ibu itu Begitu Ditium Ruh Hidup Yang mengatakan hidup Quran juga Surah Al-Baqarah Kenapakah kamu Kapir kepada Allah Padahal sebelumnya Kamu dalam keadaan Mati Mati dah Mati belum ada roh Walaupun berkembang Terpancar bibit Dari bapak kita Ketemu dengan bibit Ibu kita Namanya Kalau bahasa latinnya Zigot Yang belajar biologi Tentu tahu zigot Pertemuan sperma Dengan ovum Namanya zigot Lengket Di dinding rahim Quran mengatakan Zigot itu Anak Alak Alak itu Sesuatu yang lengket Macam lintah Yang diterjemahkan Keliru oleh orang Indonesia Di dalam Quran Terjemahan kita Disebut Allah telah menjadikan manusia Dari segumpal darah Alak Diartikan segumpal darah Tidak benar Salah Darah Bahasa Arabnya Dam Apa 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 Dam Kalau kita naik haji Tamatu Kita wajib Potong kambing Bayar Dam Dam itu darah Bahasa Arabnya Diharamkan Diharamkan Atasmu Makan bangkai Makan darah Dam Dan makan Daging babi Tidak ada manusia Diciptakan dari darah Mana Ada dari darah Muncrat Dari Tulang sulbi Bapakmu Wayakhrujumim Bainis sulbi Wattaroib Dan muncrat Dari rahim Ibumu Tidak ada darah Pernah Bapak kita Memuncratkan darah Pernah Eh Aku tanya dulu Pernah Di dalam Quran Yang dimuncratkan Bapak kita Itu namanya Mani Apa namanya Min Mani Yimna Terpancarlah Mani Dari rahim Dari Tulang sulbi Bapakmu Bukan Darah Oh Manusia dari darah Oh Kita banyak Keliru Orang Indonesia Mestinya Kita berasal dari Alakoh Sesuatu yang lengket Seperti Lintah Yang berasal dari Tulang sulbi Bapak kita Sperma Mani Dengan Ofum Daripada Ibu Kita Begitu lengket Dinding rahim Disebut Allah Dalam Dinding rahim Yang sangat Kokoh Apa namanya Alakoh Alakoh Insan Amin Alak Belum ada Rohnya Berkembang Dia Tuk 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 Membesar Terus Sampai 120 hari Ditiup Ditiup Maka Maka begitu Ditiup Ruh Kamu hidup Lama Setelah kamu hidup Dimatikan kamu Lama Dalam khubur Nabi Adam Sudah Lebih 10 ribu tahun Masih Dalam khubur Lama Setelah itu Nanti kamu dihidupkan Di padang Mahsyar Berapa lama Lama Kalau pakai Summa Summa itu artinya Lama Kemudian Lama Di padang Mahsyar Setiap orang Diputar Filmnya Ikhrak kita Baca Catatan Amal Betul Kalau akil balik Umur 15 Mati Umur 60 Berarti Dia harus Nonton Film Perbuatannya 45 tahun Betul Betul Lihat Tuh Kamu akil balik Besoknya Kamu mencuri telur Tuh Ngintip Bini orang mandi Nampak Kalau rata-rata Satu orang 45 tahun Orang Islam Sekarang 1,7 miliar Di padang Mahsyar itu Kita suruh Lihat film Kita masing-masing 1,7 miliar Kali 45 tahun Berapa lama Kita di padang Mahsyar Summa Ilaihi Turja'un Lama Setelah di padang Mahsyar Baru kau dipulangkan Kepada Allah Apa masuk Surga Atau masuk Belakar Begitu Ditiup Ruh Hidup Kembali Ke surah Sajadah Kemudian kami Sempurnakan Jasadnya Di dalam rahim Ibu Nya Masih pakai Nya 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 Dan kami Tiupkan Ruh ke dalam Rahim Ibu itu Masuk ke dalam Jasadnya Kemudian dia hidup Betul gak? Begitu hidup apa? Wajal Wajalalakum As-sama'ah Wal-absor Wal-af'idah Setelah kamu Ditiupkan Ruh kamu hidup Allah Jadikan kamu Bisa mendengar Di dalam Rahim Ibu Dan bisa Melihat Di dalam Rahim Ibu Dan bisa Merasakan Apa yang Dirasakan Ibu Jadi Islam Mengatakan Bayi Sudah bisa Mendengar Dalam Perut Domirnya Berubah Kalau orang Indonesia Bilang Objeknya Objeknya Berubah Bahasa Arabnya Domirnya Coba Lihat Kemudian Kami Sempurnakan Bentuk Tubuh Nya Di dalam Rahim Ibu Nya Kemudian Kami Tiupkan Ruh Kepada Nya Udah Udah Di tiup Ruh Kan hidup Dan kemudian Kami Jadikan Kamu Loh Kok Jadi Kamu Tapi Nya Nya Kok Jadi Kamu Wajah Alalakum Kemudian Kami Jadikan Kamu Asam A Bisa Mendengar Awal Absor Bisa Melihat Walf Ida Bisa Merasakan Perasaan Ibumu Loh Kok Jadi Kamu Awal Kalimat Nya Betul Nya Ini Masa Arab Namanya Iltifat Kalau Yang Ada Belajar Masa Arab Di Pesantren Ini Namanya Iltifat Kalimatnya Satu Kalimat Di Awalnya Kepadanya Nya Nya Tiba Tiba Berubah Menjadi Kamu 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 Berubah Objeknya Domirnya Berubah Kenapa Jadi Kamu Karena Sudah Bisa Diajak Bicara Sudah Bisa Diajak Bicara Jadi Orang Kedua Tidak Jadi Orang Ketiga Lagi Masya Allah Quran Kalau Kita Merti Basara Tidak Tidak Mungkin Murta Kita Dari Islam Kenapa Ada Orang Murta Goblog Sekarang Zaman Modern Saya Dikirimin Video Berapa Bulan Yang Lalu Umar Kawan Saya Dari Amerika Dimasukkan kamera ke dalam perut ibu Anaknya kembar Berantem dalam perut Anak dalam perut bertumbuk Macam mana udah lahir Bunuh-bunuh kan Ketika kita dalam perut Udah di tiap roh Kalau ibu kita soleha Dia baca Qur'an Dia sholat Dia jikir Itu kita dengar Kita merasakan Punya fu'at Punya perasaan Seringatau sehera Imam Syafi'i Umur 7 tahun Hafal Qur'an 37 Orang dari dalam perut ibu Yang udah didengarnya Saya pikir Yang bisa hafal 37 Quran Cuma di Imam Syafi'i Umur 7 tahun Ternyata beberapa tahun yang lalu Orang Indonesia Musa Dari Bangka Belitung Anak Melayu Hapal Qur'an 3 Umur 7 tahun Cucu murid saya Hasan Basri Umur 7 tahun Lebih sedikit Hapal Qur'an 3 Sekarang baru Lagi muncul Rekod baru Anak umur 4 tahun Sudah berkur'an Alam Kok bisa Karena ibu Memperdengarkan kepada Anak ibu Sejak dalam Dan dia diberi pendengaran Beri perihatan Dan diberi perasaan Oleh Allah Di dalam rahim Ibu ini Ini surah saja Makanya kita mudah Ucap la ilaha illallah Semua Semua ucap La ilaha illallah Mudah Coba suruh orang lain Saya pernah ke Thailand Tahun berapa ya Lapan puluhan ya Ke Bangkok Lapar saya turun dari hotel Saya cari ada restoran Tulis restoran Islam Restoran Ada lima enam biji Itu sebelah-sebelahan Restoran Islam Restoran Islam Saya pun masuk Ke restoran yang pertama Bilang Muslim Dia bilang Muslim Saya bilang La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Penipu kau Saya pindah sebelahnya Itu pindah yang kedua Yang jualan Pakai peci putih Begitu saya masuk Dia mengucapkan Assalamualaikum Dia dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa rahmatullahi Islam Langsung dia bilang Ashhadu Allah ilaha illallah Ashhadu Allah Muhammad Rasulullah Saya bilang sebelah Tidak Islam Iya Itu pelipu Suruh 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 musnah tanpa bekas matahari, bulan, bintang semua hancur, lebur tanpa bekas tapi la ilah-ilah yang kita ucap ini menyebabkan kita di hari kiamat punya hak punya hak untuk berdiri di timbangan amal punya hak untuk berdiri di timbangan amal kalau gak mengucapkan la ilah-ilah Muhammad Rasulullah di akhir zaman ini tidak punya hak berdiri di timbangan amal begitu hari kiamat langsung digiring masuk neraka Allah giring orang kapir serombongan, serombongan, serombongan masuk neraka tanpa diperiksa-periksa 12 pas masuk neraka gak pakai kiber siapa yang bilang Allah surat az-zuma datang orang sekarang jangan mudah menggapir-gapir kepalatuk kau ini yang bilang Quran bukan tengkujurkan lain betul? betul sekarang kok banyak orang Islam lebih senang membela kapir daripada bila orang Islam gila gak? gila gak? kalau kapir di belanya orang Islam dibilangnya kadal buruk luar biasa hari ini semakin nampak kelihatan dengan mata kita terang-terangan kaum munafikun munafikun-munafikun itu menampakkan dirinya terang-terangan pemilihan pemimpin yang satu kapir satu Islam dia bela kapir bayangkan ada Anies ada Ahok dia bela Ahok gila gak? Islam partai Islam gila gak? partai Islam gambar Ka'bah masuk penjara dia baru tahu di dunia baru masuk penjara di akhirnya lebih parah jangan merasa masuk sorga yang bilang orang kapir masuk neraka gak diperiksa-periksa itu Allah betul? betul gak? ayat lain ada surah Al-Baqarah hafal kita semua semua u'iddat lil kafir takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang dijanjikan Allah khusus untuk orang-orang yang kapir orang-orang yang kapir yang kuat yang bilang kapir aja gak boleh sekarang jangan bilang kapir kita di Indonesia ini Pak 230 juta orang dari 267 juta tapi kita merasa seperti minoritas mau bilang kapir gak boleh betul gak? mau milih pemimpin yang Islam orang muslim ditutuh radikal pakai cadar dibilang radikal pakai kerudung dibilang kearapan celana cingkrang dibilang radikal ya gak? perempuan bagus pakai cadar hitam-hitam radikal sekali pakai rok pendek ready call kita ini banyak banget 88,2% banyak kita disini 230 juta tapi hajab kita disini hajab hajab kita disini gara-gara apa? terlalu banyak orang Islam yang munafik betul? betul gak? betul terlalu banyak orang Islam yang munafik kami para ustaz ini kalau mau hidup senang jamannya sekarang inilah kalau kami mau kaya raya inilah jamannya menjilat aja kok kaya kok kaya pak tapi di akhirat untuk apa kaya kalau hina di mata Allah s.w.t betul? apa itu kalau kita kaya duit kita 100 miliar mobil kita 10 bini kita 4 rumah kita 10 bukannya bisa kita nikmati makan sepiring ya betul? tiga piring kena sakit gula betul? bini satunya 4 pengkor jalan dunia ini bukan tempat bersenang-senang dunia ini tempat bercocok tanam untuk bekal akhirat bersenang-senang itu di akhirat bukan di dunia ini dunia ini dunia adalah perhiasan dunia hidup di dunia ini adalah perhiasan hidup di dunia ini adalah perhiasan tapi perhiasan yang menipu mata'un hurur perhiasan palsu dunia ini dunia ini perhiasan palsu kita beli mobil Alphard 2 miliar simpan di gerasi kita seharian besok jual lagi laku 2 miliar gak? laku gak? gak laku dunia ini perhiasan palsu asal dipegang tangan manusia jatuh harganya ada perempuan paling cantik di Indonesia perawan kita kejar-kejar dapat kawini seminggu cerekan laku gak? biar tahu nilai dunia ini asal dari pegang manusia hancur ini nilainya ini tapi kalau akhirat asal dari pegang manusia berlipat-lipat kali ganda akhirat makanya kata Allah walalah akhiratuh khairullah kabinal akhiratuh lebih baik dari dunia dunia ini sedih pegang hanya orang islam jatuh lah harganya kita beli jam tangan merek Rolex 25 juta belilah simpan satu manam aja gak usah dipegang simpan dan jadi lemari besok pagi pulangkan lagi 25 juta laku gak? laku gak? gak begitu lah dunia tapi akhirat jangan lain-lain kata Nabi raka'ata ini raka'ata raka'ata al-fajri raka'ata al-fajri khairullah minat dunia wabafiha sholat dua raka'at sunat sebelum subuh itu lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya sholat sunat baraka'at sebelum subuh pahalanya lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya ayo sekarang saya tanya siapa orang paling kaya di dunia? Bill Gates Donald Trump Presiden Amerika Donald Trump tambah donat bebek pun miskin siapa orang paling kaya di dunia? karena menurut otak kita otak kita ada rusak menurut Rasulullah menurut Rasulullah orang paling kaya di dunia adalah orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sholat sunat beraka'at sebelum subuh keluar dari masjid dia dapat seluruh dunia dan isi-isinya lebih baik dari itu ada yang lebih kaya dari itu? ada gak? itu baru sholat sunatnya bagaimana sholat subuhnya? gak pernah dibilang Nabi pahala sholat subuh oh gak pernah dibilang Nabi gak ada yang tahu hanya Allah yang tahu berapa besar pahala sholat subuh kalau sholat sunat sebelum subuh diberitahu Rasul raka'at al-fadri khairul laka minat dunia wa ma'fiha sholat sunat dua raka'at sebelum subuh bagimu lebih baik dari seluruh dunia dan isinya sholat subuh berapa? dua yang tahu hanya Allah yang tahu puasa aja gak diberitahu sama Allah puasa sunat diberitahu diberitahu kalau puasa sunat puasa sunat satu hari di bulan Julhijjah sama dengan sebulan puasa di bulan lain diberitahu sunat puasa wajib sehari puasa wajib berapa pahalanya? gak ada yang tahu kata Nabi andai kata kau sengaja meninggalkan puasa wajib sehari Ramadan 60 tahun kau ganti gak terganti 60 tahun kita puasa tiap hari nutupi satu hari Ramadan gak terganti dan itu dibilang dalam Habis Soheh Allah berfirman puasa itu untukku kata Allah aku langsung yang bayar mereka juga tahu mereka cuma catat aja terkhusukkan puasa 30 hari bulan Ramadan tahun ini pahalanya Allah langsung yang bayar kalau pahala wajib tak ada yang tahu juali Allah kalau sunat diberitahu sekarang saya tanya siapa orang paling kaya di dunia kata Rasulullah orang Islam yang sholat dua rokaat sunat sebelum subuh kalau dia ke masjid sholat sunat sebelum subuh dia dapat lebih baik dari seluruh dunia dan isinya begitu keluar dari masjid dia sudah sholat subuh berapa dikasih Allah sholat subuh berapa kali dunia ah tapi gak nampak kalau nampak mau disimpan dimana begitu keluar dari masjid tunggu malaikat disitu tadi sholat sunat ya ini lebih besar dari dunia dan isinya pikul kenapa pikulnya simpan di gerasimu begitu lebih baik dari dunia dan isinya mau diletakkan dimana gak ada tempat yang mampu menampung pahala berbuat kamar sore makanya ditampungnya di langit dibawa sama malaikat habis subuh habis asar habis subuh habis asar malaikat yang datang habis subuh berangkat habis asar yang datang habis asar mencatat amal kita berangkat habis subuh habis subuh dan habis asar gak ada sholat sunat khusus disuruh jikir karena malaikat aplos dan kalau mingguan yang datang Senin berangkat kemis yang datang kemis berangkat se setelah itu radul amal yaumal isnin wal khomis khomis itu amal dilaporkan hari Senin dan hari kemis kalau harian habis subuh habis asar disimpan dalam kota amal untuk saya ada satu kota amal khusus datang mereka tiap hari ngantar situ kalau saya orang baik banyak amal soleh banyak amal soleh disimpan di kota itu begitu saya mati kota itu dikunci malaikat menguncinya kota itu bicara kenapa saya dikunci karena terkuculkan lain yang mengisi amal ke dalam kotakmu ini kamu ini mati hari ini kunci nanti dibuka hari kiamat catatan diberikan pada kita ikhra kita baca catatan amal maka menangislah kota amal itu kalau kita orang baik ya Allah seumur hidup dia mengisi saya dengan amal-amal soleh dia memuliakan saya dengan amal-amal soleh ampunilah dosanya jadi menangis tempat amal kita di langit dalam kitab bihul ghafilid Abu Laith Samar Qaddi menuliskan ada dua tempat menangis kalau orang soleh mati satu di bumi satu di langit yang di langit kota amalnya menangis memohonkan ampun untuk dosa-dosanya yang di bumi tempat dia beramal sore makanya makruh solat di masjid tempatnya gak pindah-pindah makruh benci Allah aku selama masjid baik-baikul amal di sini 30 tahun tiang itu tempat aku solat 5 waktu sampai kampung itu namanya tiang terkuculkan gak ada yang berani di tiang itu kecuali aku fikirnya hebat benci Allah makruh soalan itu sebaik-baiknya di belakang imam orang alim 1,2,3,4 habis itu kita lah sok pertama ini kita remukan makin ke belakang makin sedikit pahalanya makin ke belakang makin lambat dapat rahmatnya khairus soblin rijal awaluhah sob terbaik dalam solat bagi laki-laki paling depan wasyaruha akhiruha yang paling sedikit paling lambat dapat rahmat yang paling belakang paling nisai dan bagi wanita khairus soblin nisai akhiruha bagi wanita pahala paling besar yang paling belakang sob paling belakang barisan paling belakang wasyaruha awaluhah dan bagi wanita barisan yang paling sedikit amalnya pahalanya solat adalah yang paling depan laki-laki paling depan paling besar makin ke belakang makin kecil setelah selesai solat wajib sunat pindah-pindah pindah-pindah itu bukan bukan bina itu pindah-pindah solat supaya kalau kita mati banyak tempat yang menangisi kita banyak tempat yang menangisi kita pahal rasulullah kalau ke masjid lewat jalan sana pulang lewat jalan sana supaya banyak tempat yang menangisi sampai sini pahal nanti ini dunia bicara sekarang pun dia bicara cuma dia bicara sekarang kita gak dengar nanti kalau hari kiamat baru pembicaraan dunia ini diperdengarkan kepada kita pada hari ini semua yang ada ini akan bicara setelah kiamat mengkabarkan memberitahu apa yang mereka saksikan ketika kita masih hidup bicara ini lampu ini ini lampu ini angin-langit ini tiam ini lantai ini mimbar ini bicara semua ini nanti rumput-rumput batu-batu di luar itu bicara sekarang pun bicara kita tidak dengar ya akhirnya dengar mereka minta ampun ini semua nanti untuk kita ya memang kalau kita meletakkan sendal kita di pinggir tangga sana kita kemari mengaji itu semua menjerit bangga itu woi alangkah bangganya aku malam ini diletakkannya sendal mereka mengaji di dalam masjid membuat satu majlis terbaik yang paling dicintai Allah mereka bangga kita tidak dengar saja ceritanya tapi seluruh makhluk kecuali jin dan manusia mendengar ceritanya sebaliknya kalau ada orang berzina masuk ke rumah janda diletakkannya sepatunya di luar dia berzina di dalam itu tempat letak sepatu itu menjerit bumi itu bangsat kau katanya kau telah menghina aku kau letakkan sepatumu disini kau berzina di dalam ya Allah hinakan orang itu sebagaimana dia menghinakan aku malam ini bicara itu dunia cuman kita gak dengar kalau dengar mana ada orang berani berbuat jahat paham dan ketika kita mati air yang memandikan jenazah kita itu bisa jadi nikmat bisa jadi langat bisa jadi azab bisa jadi nikmat kalau seumur hidup kita pakai air ini untuk taat diminum kemudian dipakai mandi junuh dipakai untuk berbutuh dipakai untuk sholat begitu kita mati dimandikan jenazah air itu berkata ngomong dia sebagaimana kau memuliakan aku seumur hidupmu kau pakai untuk ibadah kepada Tuhan maka hari ini aku akan menservismu dengan lezat lezat servis mandikan tapi kalau kita minum air pakai air untuk maksiat berzina mabuk makan riba minum tuah makan anjing korupsi gak sholat gak wudu begitu kita mati disiram apa kata air selakan sumur hidup kau pakai aku untuk melawan Allah hari ini kau rasakan bagaimana aku menyiksamu begitu disiram digigit air itu dengan sekuat-kuatnya menjerit itu mayat saya dulu guru saya bilang kalau orang gak sholat dimandikan jenazahnya menjerit jenazahnya seluruh makhluk mendengar kecuali jin dan manusia sama kawan-kawan kami komprobi itu waktu gak pernah sebaya orang sholat jumat dia gak ini kalau mati nanti kita tes begitu mati namanya anak-anak kami begitu mati dulu mayat dimandikan di luar rumah karena kamar mandi sombur kan di luar dibikinkan tabir dari kain hijau bikin tempat tidurnya disitu dimasukkan air dalam tong-tong drum-drum dimandikan disitu kami pun tangkap lah ayam sama kucing kami kurung pakai kurungan ayam di samping tempat mandi itu ayam saya banyak kurung ayam 2-3 ekor kurung kucing begitu disiram loncat ayam kucing itu loncat berarti kan ngeri kali jeritan mayat itu waktu dimandikan itu besoknya kami ngomong hajap kali waktu sampai loncat ayam sama kucing kami kami dengar ngeri begitu kami tes betul enggak kata guru kami tes baru kami jumpa guru kami bilang guru apa wak anu itu kan mati kemarin di samping tempat mandi kami kurung ayam apa kucing loncat selain pun bandel kami mau tahu saja wak guru betul apa enggak kata guru saya betul kami Allah betul itu belum lagi masuk kubur air udah menyiksa dia begitu dia masuk kubur apa kata kuburan tanah bilang ha ha celaka dari semua makhluk yang hidup di punggung kuka oleh kutumbu tumbuh begitu masuk maka bumi itu menjepitnya sampai tulang-tulang rusuknya tikam menikam satu dengan lainnya enggak begini lagi tulang rusuk sebegini itu hadis sohek dan itu kami buktikan beberapa kali pembongkaran kuburan saya dengan kawan-kawan nomor satu lah melihatnya ada yang dibongkar kuburan karena kena jalan ada yang dibongkar karena pelebaran sungai ternyata tak sama bentuk jenazah yang dikubur itu ada yang utuh sudah tujuh tahun dikubur enggak busuk salah satu diantaranya tukang pangkas di jalan sungai sekambing di belakang panca budi dekat sungai sekambing itu ada pohon-pohon bambu disitulah kuburan-kuburan waktu dia kuburan tukang pangkas di dikorek akar bambu itu belok dibungkus jenazahnya pakai akar enggak ada akar bambu itu yang menebus jenazahnya belok semua membungkusnya bagus diikat sama akar bambu dibongkar kain kapannya pun belum busuk kebiasaan dia apa menjaga solat berjemaah setengah jam sebelum azan dia sudah ganti baju sudah menyeberang jalan dia tukang pangkas di sini sebelah situ ada masjid dia nyeberang ke masjid setengah jam setiap waktu sampai dia wafat tak pernah tinggal solat berjemaah ke masjid seumur hidupnya enggak busuk tapi ada yang tulangnya aja tidur tulangnya tapi ada yang tulangnya itu putih tidur ada yang tulangnya hitam hangus terbakar setumpuk itu yang enggak habis pikir saya dengan kawan-kawan siapa menumpukkan tulang jenazah dalam kubur itu coba lutut sama kepalanya sama lehernya jadi setumpuk siapa menumpukkan itu patah-patah tulang itu hanya di pemikiran siapa menumpukkan itu betul kata Rasulullah dijepit bumi hingga tulang busuknya enggak begini lagi-begini siapa menjepit oleh kerana itu dia main-main dengan agama waktu tak lama 60-70 tahun habis kata Nabi umur umatku sekitar 60-70 tahun lebih pun 70 tahun sudah tidak lagi kuat beramal soleh betul 80 tahun lebih lemah coba tunjuk tangan ada yang umur 90 hadir malam ini tak ada 80 ada tak ada 70 ada satu orang satu ada lagi 70 satu orang kata Nabi umur umatku 60-70 kalau ada yang berlebihan dari 70 sangat sedikit pelilah minhum sedikit di antara mereka kesempatan kita menjalankan agama cuma sampai 60-70 tahun kalau kita sia-siakan umur kita tak berulang lagi nanti mana ada ulangan semua orang yang jahat di akhirat minta pulang oh itu jelas di Quran diceritakan begitu diputar tuh film lihat tuh kau mencuri tuh kau berzinah nampak semua berwarna lihat tuh kau masuk hotel matikan lampu berzinah kau terkejut ya waduh waktu itu mati lampu kok kata malaikat ini yang syuting kiroman katibin bukan hidrotifu bos yang mencatat yang mencatat perbuatanmu itu malaikat kiroman katibin bukan KPU nampak begitu nampak dosa tetul malulah situ bapak kita emak kita ibu kita kakek kita nenek kita Rasulullah itu semua guru ngaji kita istri kita anak kita cucu kita itu semua lihat malulah begitu lihat adegan rumah di hotel ini kita bilang begitu kerja kau ya guru kalau hilang kau malam gak pulang kau bilang turne turne rupanya turu kono turu kene kau ketauan bapak ibu kita lihat alah nak begini kerja kau nak ada Rasulullah begitu begini kerja kau ya pada saat itu semua orang menundukkan wajahnya yang berdosa kalau kau lihat wajah orang-orang penuh dosa di hari kiamat mereka akan menundukkan kepalanya setunduk tunduknya sampai macam keong jalan pakai mukanya gak berani angkat muka kamu ada Allah ada Nabi ada semua orang di situ Rabbana abasarna waih Tuhan kami semua sudah kami lihat sudah kami dengar nasihat para ulama detik ini juga pulangkan kami ke dunia kami akan beramal kami tutupi semua dosa dosa kami itu hari ini kami sudah yakin ya Allah mana ada kata mereka dunia sudah kiamat ditiup sangka kala dunia sudah musnah tanpa bekas kau mau pulang kemana gak ada pulang lagi kau hadapilah timbangan amal hasil timbangan amal lebih banyak baiknya dari jahatnya lebih banyak pahalanya dari dosanya setelah ditimbang dia masuk sorga dosanya dari baiknya meskipun beriman meskipun mengakui Allah Tuhan yang ada Muhammad nabinya tapi lebih banyak dosanya apa boleh buat beriman kau masuk neraka juga kata Allah walaupun tidak selama lamanya akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucap la ilaha ilallah padahal kebaikan di hatinya hanya sebesar biji sahwi saja keluar juga tapi hajab juga di dalam sana sejuta tahun atau tidak hajab memang diampuni terakhir dikasih syafah kemah nabi masuk surga tapi ditulis dikeningnya al-jahannamiyun mantan penduduk jahannam kemana kita kemana aja nampak tengok mantan tidak 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 seperti itu tidak mau Allah Allah mau orang beriman ini semuanya masuk surga tanpa diperiksa oleh karena itulah disuruh kita menjadi orang yang bertakwa beriman dan bertakwa mengejaka berita Allah tinggal kelarangannya sekuat tenaga yang bisa kalau kita mati orang bertakwa mati dalam kadang bertakwa kita masuk surga tidak diperiksa kenapa karena surga memang diciptakan untuk orang bertakwa rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan dari dosan dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga yang seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi sayangnya surga itu dijanjikan Allah untuk orang yang ber maka kita mati matian di dunia ini selain beramal sendiri kita diberi satu kelongongan lagi beramal kongsi beramal kom tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan ini lowongan yang bisa lama kalau kita sholat 70 tahun mati betul kalau kita zikir 70 tahun mati berhentilah sholat kita berhentilah jikir kita berhentilah puasa kita kalau mati betul kalau keroyokan kita mati pahalanya jalan terus contohnya apa contohnya kita bangun masjid ini masjid bayi tul amal dibangun kita nyumbang sejuta langsung ditulis di catatan amal kita kali 700 700 juta pahala itu pasti pak gak usah lagi ragu-ragu itu dari mana kau tahu berpahala kalau berpahala kalau enggak ini PKI kalau kita beramal sholat dapat pahala betul yang bilang siapa Allah kalau beramal sholat dengan tenaga pahalanya 10 kali lipat siapa berbuat satu kebaikan dibayar Allah pahalanya 10 kali lipat pakai tenaga tapi kalau pakai harta dibayar Allah 700 kali lipat yang bilang Quran siapa membelanjakan hartanya satu di jalan Allah seperti menanam satu biji di dalam tanah dari biji satu yang ditanamnya itu tumbuh 7 tangkai tiap tangkai berbuah 100 100 100 100 100 100 7 Allah bayar berapa banyak terserah Allah kepada siapa Allah mau kalau pakai harta 700 yang bilang Quran kalau pakai tenaga 10 kali lipat yang bilang Quran juga surah al-an'am bismillah irrahman irrahim 190 pahalanya itu alif lam amin 30 pahalanya itu 10 pahalanya yang bilang Quran hadis nabi juga siapa membaca Quran satu huruf dia dibayar satu hasanah satu hasanah diberi pahala 10 pahala aku rasulullah tidak mengatakan alif lam satu huruf walakin alif harfur walam harfur wamim harfur akan tetapi alif sehuruf 10 pahala lam sehuruf 10 pahala mim sehuruf dibayar 10 pahala paham 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 kita sedekah untuk masjid ini sejuta langsung ditulis di catatan amal kita bersedekah 700 juta 700 kalipat masuk catatan amal mati selesai sudah dimasukkan 700 juta sedekah tapi masjid ini dipakai sholat satu hari yang sholat 100 orang setiap hari 100 orang 5 kali sholat 500 si mati ini di hari kiamat suruh baca amalnya ini catatan amal mau buka dilihat ya Allah saya mati umur 70 betul kata malaikat sholat saya sudah berhenti karena saya mati kalau mati berhenti kalau sudah mati kenapa pahala sholat saya ini terus beratus beratus tahun setiap hari 500 sholat 500 sholat saya sudah mati umur 70 ya Allah kok sampai 300 tahun masih ada pahala 500 sholat kata malaikat dulu kau ikut bangun masjid baikul amal iya betul orang yang sholat semua di masjid itu sama kau pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu saya ini saya ini mutah huruf yang Allah gak bisa baca Quran seumur hidup seumur hidup saya sampai mati saya gak pernah menghatamkan Quran saya gak tahu kenapa di catatan amal saya ada ini khatam Quran khatam Quran khatam Quran khatam Quran sampai 300 tahun karena kau pernah nyumbang masjid iya di masjid itu ada taman membaca Al-Quran TPA nah anak-anak disitu baca Quran ratusan orang dan mereka mahir setiap bulan mereka khatam maka semua khatam mereka diberikan ke dalam catatan dan amal tanpa mengurangi pahala mereka sendiri saya itu 70 tahun sudah mati ya Allah kok ada pahala ikhtikap 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 sampai 300 tahun itulah masjid kau bangun itu semua orang yang ikhtikap itu pahalanya untuk kau tanpa mengurangi pahala mereka tapi kenapa 300 tahun kemudian berhenti semua terjadi perang itu masjid kena bom paham paham kita berharap amal ini bukan amal yang kita buat saja tapi amal yang beranak beranak sampai hari kian dengan amal jariah apa namanya apa namanya amal jariah nah hari ini saya datang sini mau mengajak kita punya amal jariah 19 Februari 2019 satu tahun enam bulan yang lalu adik-adik kita dari komunitas cinta Palestina membuat masjid di Garur Gaza satu-satunya wilayah Palestina yang belum dicaplok Israel tinggal di Garur Gaza kalau Palestina yang disebut Jerusalem sudah dicaplok Israel tapi barat sudah dicaplok satu-satunya belum dicaplok Dalur Gaza disini Imam Shafiq lahir di Dalur Gaza kemudian dibawa ibunya bilang kabir tak boleh betul gak mau milih pemimpin yang Islam Muslim ditutuh radikal pakai catar dibilang radikal pakai kerudung dibilang keama-apa tinggalan cinta dibilang radikal perempuan bagus pakai canda ritam-ritam radikal sekali pakai roh pendek ready corn karena halamannya setengah hektare lantai dua untuk madrasah penghapal Quran santri tahfilul Quran lantai tiga juga bisa untuk sholat dan bisa untuk pengungsi pengungsi Palestina yang rumahnya di Muldozer dan di bom Israel saya selalu berjalan ke sana Palestina itu kalau musim dingin itu suhunya minus 15 sampai 17 derajat celsius di bawah 0 kalau tidur di kema mati begu darahnya begu dari mana-mana es maka pada bulan Oktober November Desember Januari itu minus 15 sampai 17 derajat kita berharap masjid kita lantai tiga untuk orang-orang yang rumahnya dihancurkan di Israel mengungsi selama 4 bulan musim dingin di masjid kita dan kita mesti buat air mengebor batu mengambil air dari bawah dasar laut karena kalau di atas dasar laut airnya asin harus di bawah dasar laut dan kita harus buat genset karena genset itu penting karena Israel hanya mengizinkan listrik itu hidup tiga jam saja tapi dari tiga jam dimatikan listrik jadi harus punya genset supaya kita bisa mengajar anak-anak kita Al-Quran di masjid kita masjid ini disebut masjid istiqlal Indonesia masjid kemerdekaan Indonesia insyaallah sudah jadi sampai ke atas sampai ke kubahnya pun sudah jadi ada betulnya sampai kubahnya pun sudah jadi target kami Desember ini jadi semuanya tapi kita mau buat sisa tanah untuk sekolah dan rumah sakit klinik kalau ada bendera Indonesia Israel tidak boleh dengan bom merah putih 267 juta mereka tidak berani kalau bendera Indonesia dibom kita perang sama Israel dikencingi saja tenggelam mereka tidak berani mereka kalau dengan Saudi dengan Jordania dengan Kuwait mereka berani kalau dengan Indonesia tidak berani sudah tadi ya nah sampai ke kubahnya sudah terima kasih terima kasih